Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, RSUD Bendan membuka layanan PAPSMIR guna deteksi dini kanker cervix. Berikut informasi selengkapnya. Kanker cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim pada wanita. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Di Indonesia, kanker cervix menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker. Namun tidak perlu khawatir, RSUD Bendan melayani deteksi dini kanker cervix atau kanker leher rahim dengan layanan PAPSMIR di Poliklinik Eksekutif Parikesir. Layanan PAPSMIR merupakan prosedur untuk mendeteksi perubahan pada sel leher rahim yang mengindikasikan kanker bisa berkembang di kemudian hari. Tiga hari pasca menstruasi, sudah bersih ya. Jadi kalau misalnya baru main kemana, baru bersih satu, dua hari belum bisa. Jadi di tiga hari. Kemudian tiga hari terakhir tidak memperbaikan badan dengan suami. Kemudian tiga hari terakhir tidak, apa namanya, tidak membersihkan dengan jahitan antiseptik ya. Karena nanti akan mempengaruhi hasil sehari pemisahan PAPSMIR. Dalam pemeriksaan PAPSMIR, setiap pasien menggunakan peralatan yang baru sehingga terjamin steril dan higienis. Sahabat sehat Kota Pekalongan dapat melakukan pemeriksaan dengan tarif Rp200.000, sedangkan layanan PAPSMIR dapat dilakukan di hari Senin hingga Sabtu. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.